Oke, sekarang kita akan belajar menyederhanakan bentuk aljabar Di sini, Bapak akan langsung memberikan contoh soal Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut Kita mulai dari nomor 1 Artinya, menyederhanakan itu adalah membuat lebih sederhana 26X ditambah 14Y Ditambah negatif 9X, dikurangi 25Y Oke, mari kita lihat bagaimana proses penyederhanakan Nah, mengapa Bapak tulis seperti ini? Ingat, tanda kurung ini Tanda kurung ini, itu artinya adalah sebuah proses pergalian Dalam bentuk tersebar Tanda kurung Hanya ini kan digalikan 1 Dengan kata lain, sebenarnya ini adalah 1 dikali 26X ditambah 14Y Hanya, jika pergalian 1 tidak perlu dituliskan Nah, mengapa Bapak tulis di sini? Agar kamu lebih memahaminya Oke, kita lihat prosesnya Nah, 1 dikali 26Y Hasilnya, hasilnya 26Y 1 dikali negatif 9X Hasilnya negatif 25Y Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita mengelompokkan yang sejenis Ya, 26X? 26X sejenis dengan negatif 9X Sehingga ditulis 26X dikurangi 9X Negatif 25Y sejenis dengan positif 14Y Sehingga ditulis 2 Sehingga ditulis 25Y ditambah 14Y Kita lihat hasilnya 26X dikurangi 9X Hasilnya 17X Negatif 25Y ditambah 14Y Hasilnya negatif 11Y Oke Nah, sekarang bagaimana seandainya Kita ubah menjadi pengurangan Kalau pada soal nomor 1 ini adalah penjumlahan Di sini pengurangan Bagaimana hasilnya? Mari kita lihat Dengan proses yang sama Sebenarnya ini adalah dikalikan 1 Kita lihat 1 dikali 26X Hasilnya 26X 1 dikali 14Y Hasilnya 14Y Dia akan berbeda di sini Negatif 1 Dikali negatif 9X Hasilnya menjadi positif 9X Negatif 1 Dikali negatif 25Y Hasilnya menjadi positif 25Y Paham? Di mana perbedaannya Antara penjumlahan dengan pengurangannya? Oke, kita lihat hasilnya Dengan cara yang sama Kita kelompokkan dengan sejenis 26X sejenis dengan 9X Kita tulis seperti ini 25Y Sejenis dengan 14Y Kita lihat hasilnya 26X ditambah 9X Hasilnya 35X 25Y ditambah 14Y Hasilnya 39Y Inilah bentuk sederhananya Oke, untuk memperdalam pemahaman kita Kita lihat contoh soal nomor 3 Bagaimana sih Andanya kita balik? Jadi negatif 9X dikurang 25 Kita taruh di depan Dan 26X dan 4Y Kita taruh di belakang Apakah hasilnya sama? Kita lihat Dengan cara yang sama Ini Dikalikan bentuk Kita lihat 1 dikali negatif 9X Hasilnya negatif 9X 1 dikali negatif 25Y Hasilnya negatif 25Y 1 dikali 26X Hasilnya positif 26X Positif 1 dikali positif 14Y Hasilnya 14Y Kita jumlahkan yang sejenis Negatif 9X Negatif 9X Ditambah 26X Negatif 25Y Ditambah 14Y Apakah hasilnya sama? Negatif 9X Ditambah 26X Adalah 7X Negatif 25Y Ditambah 14Y Hasilnya negatif 11Y Perhatikan hasilnya sama Sehingga ditulis lah ini A ditambah B Sama dengan B Ditambah A Disebut lah ini Hukum komutatif Terhadap penjumlahan Jadi Jadi pada penjumlahan Berlaku sifat komutatif Sekarang Kita lihat Apakah berlaku untuk pengurangan? Nah ini jadinya penjumlahan Ini pengurangan Kita lihat hasilnya Dengan cara yang sama 1 dikali negatif 9X Hasilnya negatif 9X 1 dikali negatif 25Y Hasilnya negatif 25Y Negatif 1 Dikali 26X Hasilnya negatif 26X Negatif 1 Dikali 14Y Hasilnya negatif 14Y Kita lihat hasilnya Kita jumlahkan yang sejenis Negatif 9X Sejenis dengan negatif 26X Negatif 25Y Sejenis dengan negatif 14Y Oke Negatif 9X Dikurangi 26X Hasilnya negatif 35X Negatif 25Y Dikurangi 14Y Hasilnya negatif 39Y Ternyata hasilnya tidak sama Ditulis lah A dikurangi B Tidak sama dengan B dikurangi A Sehingga dalam pengurangan Tidak berlaku sifat komutatif Tahan ya? Oke Nah Untuk meyakinkan kamu Mendapat pemahaman kamu Silahkan mengerjakan latihan ini Ada 4 soal Semangat belajar Sukses selalu improve Terima kasih telah menonton! Tidak 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 Sadly Tak Tidak Terima kasih.